Kau dari mana aja? Udah berpari kau, gak ada nampak. Aku cari-cari, aku tunggu di sini, gak ada. Ada dolan lah, jalan-jalan, nyari iling gitu kan. Iya lah, enak, banyak duit. Kau dimikirin untuk ini, untuk itu. Namanya rejeki dari Tuhan. Sepaling rejeki ya. Jadi ayo ceritanya, lulus gak ke sekolah kau? Itu gak lulus aku, itulah aku bingung. Rencana aku mau masuk SMA swasta Sriwijaya. Jawa dia sama Sriwijaya, udah gitu mahal pula tuh. Sekolah situ kan mahal pendaftarannya. Yakin mau masuk situ? Ya lumayan sih, yakin aku mau masuk situ. Itulah bingung nih, nyari duitnya gimana. Cari yang deket-deket aja. Sekolahnya yang deket, murah, kan ada. Aku maunya di situ, udah. Bisa, cara yang deket yang murah, berkualitas. Malah-malah ini, gak bergantung kau sukses. Tergantung itu. Rencananya sih, aku mau jual kereta. Mau gede kereta. Ngapain jual kereta? Tapi aku mikir lagi, kalau aku jual kereta, sekolah aku pake apa. Oh, buat pendaftaran itu ya? Iya. Berapa rupanya mendaftarannya? Berapa? 3 jutaan lah. Kurang, gader. 3 juta, der. Gede laptop aja, ngasih kereta. Kereta kan mahal, sayang. Mending laptop. Gede laptop mana? Oh iya, aku kan ada laptop. Kau ada bed nggak? Nggak ada deh. Nggak, ini laptopnya bagus ini. Sayang kali kalau aku gede kan ke orang. Mending gede kan ke kau aja. Ada nggak laptopmu? Ada. Laptop ini laptop cantik nih, mahal. Tapi aku gede. Berapa mau beli laptopnya? Berapa ya? Lupa nanti lah aku nanti ya. Bentar. Bentar. Kau mau nengok nggak laptopnya? Ambil, ambil. Nanti merek ini, Acer. Enggak. Pokoknya merek mahal lah, cantik. Udah ambil, ambil. Bentar ya. Cunggu ya. Ada nggak duit kalau nih? Ada, ada. Ada barang, ada duit. Aduh. Tuh. Mana, Tanda. Sendiri aku sini ya. Mana nih? Ada orang, udah malem. Tuh. Sendu alya. Mana lah Dermawan ini. Lomboran ini ya. Tuh. 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 Mana lah Dermawan nih. Tuh. Maka ini ambil laptopnya. Tuh. 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 Dan nunggu lama. Tuh. Tuh. Bang. Assalamualaikum Assalamualaikum Ini membaturnya Kelewat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini temprongan Sobat Hilir Hilir Sobat Hijrah Hijriya Hijrah Ini namanya dikit ya Mirip kan sama Fahri Eh jangan bang nanti Dikirim Tuhan untuk apa nih Dikirim Tuhan untuk di berdakwah Insya Allah Mana kabarnya? Sehat bang, abang gimana kabarnya? Bang Batur Alhamdulillah Gini-gini aja Kosong Gak bisa Gak ada yang ngisi Kerjalah cari jual Kita nih sebagai laki-laki Harus bekerja Bekerja untuk? Untuk Ya untuk apa aja lah yang penting halang Penting halang Apalagi cerita apa tadi? Cerita sekolah bang Cuman berapa perak tuh duitnya Cerita sekolah tadi bang Sama si Darmawan Dia mau masuk sekolah Tinggal masuk aja ke sekolah Susahnya Harus daftar kalau masuk sekolah Kan gak harus Ya kan dia daftar lah Namanya swasta Harus bayar masuk sekolah Tinggal masuk Ini gak bisa Dia kan sekolah itu harus Bagai data Ceritanya mau ke sekolah Ya tinggal masuk Dia mau masuk sekolah Dia gak lulus dari sekolah lama Dia mau daftar Dia mau daftar nih Berarti mau bersekolah Iya mau bersekolah lah Iya sama ya si bang Masa gak ngerti sih Sebetulnya ngerti ya Cuman biar rame aja gitu Iya dia mau daftar Cuman katanya pendaftarannya Ngerti kemarin dia gak lulus Gak lulus dia bang Gak lulus Daftarnya bareng sama dirimu Iya sama Anak lulus dia gak lulus Itu sebetulnya lebih pinter dirimu apa gimana Dia dikit lah Cuman dia Ya rada-rada lah Gak jeki ya berarti ya Nasib dia Kurang gitu ya Kurang gitu ya Kurang Jadi ceritanya Dia mau ke swasta Masuk swasta Sriwijaya Entah dimana Sekolah ya Sriwijaya mana Palembang ya Kalau gak salah betul Iya Ada Sriwijaya Ada PSPS PSMS Ada Persiraja Mandacek Persiraja SD Serdang SD Postop Itu Klub bola Bayan Itu Itu Klub anak Jadi mau masuk sekolah Iya Ya Harus Bayar Harus Bayar lah Ini tinggal bayar Iya mahal Dia mau gak di Barang gitu Pertama mau gak di Kereta Ada kereta dia Kereta api Kereta motor 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 Ah sepeda motor Baru udah gak jadi Terlalu Apalah Mending ada Kendaraannya Kendaraannya Borda mau Pakai ini Unta Laptop dia Mambil laptop Gade sama anak Laptop siapa yang digadih Laptop siapa yang digadih Mending suara kau Laptop di sana Laptop di sana Lampau 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 di sana Kalau mau ngobrol suara Suara paling sedikit Ini dijelasin ya gak ngerti banget Skuat Ini orang tua aja gak Suara kau Memang gitu Tua apa Ini mukanya lebih tua dia kan Dikit Dikit kecil Mother ini laptop Iya nih Laptop mahal yang aku aku beli berapa mahal udah digigit ini bener ini apa-apa aja gak itu merek mahal ini aku beli pembelas juta-pembelas aku beli aku mau dia sama sini ya macam ada duit gampang banget ngorek emang ubi jadi mana nih aku udah bawa nih menurut enggak menurut kok bagus enggak mau enggak kalau ada enggak duit kau nih enggak berapa dulu mudigade apa kalau kalau seratus ibu apa ya 70 dia masuk kuliahnya berapa ini susun dia cari lain mau tawar lama beng-beng nanti dijual sama dia barangnya nih abang-abangnya mau enggak ada-ada cek dulu ya ini mereknya bagus bukanya pakai apa jadi ah kayak gini layarnya hitam itu mati bukanya mati yang baca-baca masih itulah magbuk magbuk Pro Macbook mas bro-mas bro alih hitam layarnya anak jualnya ini but pendaftaran yang mana-mana Bang Bill menurut abang itu mereknya terkenal ya untuk apa di apa di tiga deh untuk itulah biaya pendaftaran sekolah kok pindah kali bukan terlalu jualnya eh kok bisa lulus gitu dia dia mana pakai orang dalam pakai baju dalam atau pakai orang pintar kalau sama orang orang bodoh dalam orang dalam seorang pintar kalau semurang bodoh kalau ada duitnya kalau semurang dalam doanya untuk tender jadi madri orang tuanya punya orang dalam juga daripada daripada keretakan digadikan bingung naik naik sekolah naik onta lah kalau lulus lagi deh apa masuk kalau swasta kalau kita udah daftar bayar udah wajib dengan duit wajib dengan duit kok swasta enggak ada tes tes lagi tak bagus juga sekolah udah mending cari sekolah yang gratis ya kayak pesantri mana ada sekolah yang gratis udah ngecek nih gimana bagus ya masih bagus sih ya jarang-jarang apa diberapa dengannya sih moga di tiga juta kalau lebih sih enggak apa kita lah uang sekolah mau masuknya berapa enggak masuknya sejuta sekolah ke Hai empat juta aja tanada satu juta nya jadi untuk tambahan Oh anak pun enggak berani banyak-banyak nih soalnya ini tuh second sekolah ketok gitu kalau dibeli dibeli rencananya cuman Gadi aja enggak mau jual soalnya mau dipakai lagi pakai lagi ini ini bandar nih seneng banyak ya jangan ngomong padilah jangan ngomong padilah tetap kurang enggak nanti lera bukan Bang Padil nanti kita minta waktunya agak lama nggak mau dia jadi cepat jadi barang itu dia harus jadi punya dia jadi nanti jadi pula ya mau ada mau ini pembeli mau nih eh dah rusak doang ada beli setengah bambil yaudah sebenarnya nih kan mau enggak mau ngantung aja nanti propertinya mahal ya kan niatnya baik untuk nolong itu bisa enak gitu dan meyakinkan client kok kenapa mau bilang ke ama mamamu nggak juta ya ya tiga juta bisa mau nggak duit bisa lantar dulu ntar dulu nggak ada yang minum nih jelas ini nanti laptopnya mau dibawa sama diri mobil dipakai kalau perlu iyalah ya kan kalau ada perlu tadi kan niatnya memang mau meyakinkan client client seandainya 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 jadi ini dengan harga tiga juta batas waktunya ada nggak ya itu mau berapa lama harus ada laman tuh bisa balikkan uang tuh iya sebulan lah sebulan kelamaan sebulan ya tergantung coba tergantung berapa yang menggantung anak sekolah nih bisa enggak lebih lama lebih lama lebih bagus iya kata udah tiga hari itu cepet lah tiga hari tiga bulan aja megang duitnya ada dibalikin lagi duit itu juga nanti dibalikin orang tua anak oke udah udah diskusi juga udah gadihkan aja dulu ya kapan waktunya kalau sebulan kalau gadihkan sidiki nggak bisa ya adek mau ngurah-ngurah aja apaan juga deh apa empatnya tuh ih empatnya banyak loh ada alman panuh habisi beras kembangkan beranglah dorot itu nggak apa banget anaknya berguna juga sebulan berarti ya ya sebulan nih lagi sebulan Abang saksi ya bentar dulu saksi-saksi harus jelas dulu nih tiga juta tiga juta tiga jutanya udah jelas waktunya waktunya juga udah jelas sebulan kan ini masalahnya lagi abang kok ada masalah entah tadi niatnya mau dipakai ya kan enggak apa-apa udah ngasih uang kan iya dirimu nggak apa-apa tapi setahu ini berguru baru dari Ustadz Padil nih nih gini-gini banyak ilmunya terhadap nggak ada bukan tapi banyak lupanya rupa gitu kan dia ya jadi nggak boleh barang gedean itu dipakai apa bilang nggak boleh dipakai sih siang yang ngasih ngutang yang ngasih gedean itu nada penada-penada nanti dikejar penampung gedean lah Yap ya ngasih utang lagi tuh oh imam gedean antum lah itu nggak boleh pakai nggak boleh itu kan datangkan manfaat kalau nggak boleh pakai mending dia ngasih 3 juta uang aja belum punya anak gitu ya memang pada dasarnya hutang pihutang ngasih pinjaman cuman jaminan maksudnya gedean 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 itu jaminan aja kalau nggak bisa bayar nah itu berarti boleh dipakainya kalau kalau pas langsung bayar kalau udah bisa bayar kalau udah misalkan kan nanti sebulan nih ya sebulan 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 30 hari kadang 28 hari juga gitu kadang 31 itu bagus terus ya 30 hari sebulan kan kau sehari-hari 24 jam 1 jam 60 menit 1 menit 1 menit 60 detik nggak pantasan pasti enggak pantasan lulus cuman mati kebang lulus apa lulus ekonomi jadi waktunya sebulan ceritanya kan itu Oke sama dengan hutang pihutang utang lewatlah sebulan ya kan plus sudah dibahas dulu kan tentang riba itu riba itu pinggir gede 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 jadi sebulan-gede gede 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 Nah itulah menggunakan laptop berarti dia udah apa ya menggunakan fasilitasnya termasuk riba berarti memambil manfaat dari barang gadaian itu termasuk riba riba itu yang nggak boleh Oke memang manfaat ya kalau utang-piutang ya kalau nggak kita pakai rusak gimana misalnya nih kereta atau laptop Ayo misalnya panas-panasih dihidupin itu dipakai kan rusak ada perjanjian lah Oh iya ada perjanjian awal ya kalau nggak ada perjanjiannya tapi biasanya itu barang itu nggak mesti dipegang sama ini nggak dipegang sama yang ngasih duit biasanya yang jelas-jelas yang jelas ini barangnya ini nih yang mau jadi jaminan berdekat rusak jadi ketika udah jatuh tempo jatuh tempo nih eh sebulan ya orang ditanya lagi Bili mana duitnya gitu kan bisa balikin belum kalau belum nah mungkin bisa negosiasi perpanjanglah gitu kan belum ada duit sidiki belum melaku ya kan mau digadakan juga kan jadi kurban di adi raya untuk untuk nebus itu nggak mau nah jadi jadi ketika ada cacat jadi jadi habis sebulan nah kalau misalkan sebulan mentok ya Bili nggak ngasih nggak ngasih jarak tempo lagi duit nggak ada yaitu harus dijual kok dijual bukannya udah jadi milik yaitu itu kalau kalau setara harganya misalkan laptopnya tiga juta dan minyam tiga juta udah bisa lebih kalau laptopnya dia 10 juta digari tiga juta rugi dia ya Oh berarti ini ya enggak enggak langsung jadi milik si peng pengasih gadaian enggak lah si yang ngasih utang enggak 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 harus selalu jadi milik dia nego dulu ya sesuai dengan hutangnya lah kalau hutangnya tiga juta lewatnya sepuluh juta kan masih ada tujuh juta punya dia rata-rata orang langsung ngambil dengan mobil itu yang harus dikoreksi lagi apaya kalau misalkan kebun nih kebun punya kebun dirimu adang-ladang ladang apalagi kebun satu hektare apa itu tempat garapan hampir-hampir lagi garapan sawah lagi-lagi-lagi lagi-lagi 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 landom ada rumah ya tapi ngantap ingat ya gitulah ladang lah yang produktif ladang kan gak gadekan ladang misalkan ke dia kalau misalkan tanahnya itu dipakai sama Billy berarti dirimu nggak dapat penghasilan lagi lah untuk menutupin itu ya kan jadi tetap harusnya tanah itu tetap digarap samamu jadi bisa ngumpulkan duit untuk nebus gadean cuman barang itu nanti sebagai jaminan aja nanti kalau misalkan mentok nggak bisa bayar itulah jadi jaminannya apakah nanti misalkan itu laptop 10 juta harganya nanti kan baru 3 juta nih udahlah tambah 7 juta lagi sama Billy jadi dibeli dah gitu itu jangan keluarnya intinya jangan ngambil manfaat kalau kalau dia ngambil manfaat siapa misalnya ngambil gadean anak nggak boleh pakai ini dia yang pakai Yaudah dia yang pakai lah boleh ya pun punya dia boleh gitu ya Iya sama aja kayak minjem duit aja memang minjem duit pada asalnya dia itu ya pada asalnya minjem duit cuman kalau gada ini ada sedikit minjem duit inilah jaminan lah jadi ada yang ngasih yakin ya ada-ada hal yang meyakinkan gitu kecuali kalau yang beda itu kalau nggak salah apa di ada hewan ternak ya hewan ternak misalkan yang ngurus Billy karena dong kos ngurus tuh ngasih pakan segala macem itu boleh dimanfaatkan misalkan merah susunya gitu tapi yang bisa beli juga boleh sembelih habislah toh mengambil dagingnya sehari sekilo kan nggak mungkin ya Bapak ya enggak bisa Hai setiap anda ada immortal itu 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 sedikit tentang gadai lah yang Anda tahu belajar sama bahwa ini cowok yang padatau gimana nih ini jadi enggak 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 laku kalau ini diga kayaknya udahlah ambil aja pak berapa aja pun jadi laku aja jual aja jual lagi lelang-lelang ya berapa aja pun kalau ada yang mau mau Hai gimana jadinya bimu nolong gak edelah nonton aja kayaknya antum perlu ini juga ya jadilah Oh jadi kalau lebih bagusnya lagi laptop yang tetep di tangan dia dipakai sama dia atau mungkin dia mau usaha jadi bisa ngumpulkan duit ya maksudnya gitu ya tetap nabatkan aja duitnya dah nanti 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 eh 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 nah baik-baik sekolah ya makasih ya Bung Bila gitu Diki sama belajar memang minjem duit tapi biar mana tidak perjanjian nah ini kan ada kadang orang tuh minjem duit dia berat hati iya berat hati yang membalik dari bukan yakin ini minjem minjem dia cepat malu jangan coba minjem duit sama dia udah ngayakin ya nggak yakin dulu ada coba coba kalau gini Bang minjem duit ini ada ada ini jaminannya jaminannya juga hahaha hahaha berarti dimukain di orangnya ini orangnya nih kok aneh ini hahaha hahaha jadi pasti duitnya coba-coba kalau Bilih dalam awangnya sama ini Padil tanpa ini bos sehat sehat bisa pinjam 200-500 saya kirim Coba kalau pakai ini nambah bawaan bawaan itu ada lima juta Anda tinggal di deptingan bergantung terus nah kan biasa ya itu ya coba coba lagi-lagi tanpa ini tanpa ini coba enggak 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 kasih ya Rory kibar meyakinkan coba trik trik-trik minjem duit gimana di puji-puji dululah puji-puji dululah sabar dulu bro ya 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 Assalamualaikum Bang Padil Hai Bang aku butuh duit Bang saya ketawa sama sama nggak bakal dikasih ya coba-coba luar biasa ada usaha-usaha ini berlangsung mukanya kurang ini kurang meyakinkan coba agak memelas sedih gitu enggak bisa cobalah cobalah bayangkan antum betul-betul duitnya Tantum habis minyak gitu bawah dulu ketawa kita tahu ayo cepet-cepet bang bang Badil abangan tengah-tengah dari bang bawa anduh Hai pijam lagi dua kajian banget enggak jadi lagi ini nanggung sama saya ini termenya dulu Bang 30.000 aja lah bawa-bawa beli nasi bungkus pagi seharusnya seharusnya minyaknya minyak gini Bang supaya silaturahmi kita nggak terputus pinjam dulu seratus abang kasih enggak enggak nah coba pakai benar-benar ini tambah ini ini mahal nih iya ini mahal kau ngawin Bang ini mahal Bang letaknya bang tengok nih kalau nih merek Apple walaupun digigit ceparu uang ini melalui seratus banget biar enggak ini kita bang inilah ini ya ini apa jaminanya maksat enggak boleh maksa kalau menurut bali amat turtun udah udah marah-marah enggak bisa lagi aku minta tolong ini minta tolong di minta tolong tergantung orangnya mau nolong nggak gitu itu sama aja dia maksa nggak bisa mengikmah itu kayak gini dan begini kali mana orang mau ngasih itu muka ayo udah pinjam hahaha pemaksaannya pemaksaannya ini laptop jaminannya fix nggak bisa balik ambil rusak aduh aduh Ustadz ada dimana rusak ini nggak bisa jadi merketiknya bisa bisa harus nggak bisa tapi untung lulus juga dia kerennya dia kok ngdalap Hebez pintar Allah pintar juga mesti di mata pelajaran Ngakalin orang pun bisa. Jangan dong. Itu pinter ngakalin.